Jadi Bapak, Ibu sekalian mungkin saya panggil saudara saja Karena saya sangat yakin saya paling tua disini Jadi saya tidak berusaha Dan saya minta maaf, saya itu tidak harpa jabatan-jabatan yang ada di Blin sekarang Karena otaknya sudah tidak cukup lagi untuk merubah-ubah itu Jadi waktu saya beritahu bahwa untuk akan ada pelayaan ulang-ulang framework Saya pikir ya juga ya kita tidak pernah merayakan ini Mengapa saya mendukung pembicaraan mengenai Renwa? Saya kira kalau kita tanya ke anak-anak sekolah atau kurang awam Siapa pendiri Kebun Raya Bogor hampir semua menjawabnya love race Karena ada monumen love race di dalam Kebun Raya Saya coba chat juga di buku pelajaran yang jaman sekarang itu namanya apa ya Merdeka Belajar atau apa Itu juga ada yang ditulis love race Pendiri dari Kebun Raya Bogor Jadi mungkin ini saatnya juga kita mensosialisasi Bahwa pendiri Kebun Raya Bogor itu bukan love race Kebun Raya Bogor Kemudian mungkin saya akan menulis judulnya apa ya Ya ini adalah apa yang ada bekasnya begitu dari Redward Jadi seperti jajah canggungan disitu jajah canggungan berintis dalam konservasi tubuhan Karena konservasi tubuhan itu sebetulnya sesuatu yang relatif baru untuk orang tua semacam sayang Nah ini saya pilihkan carikan gambar yang paling kuno Ini ada di koleksi artik Di belakang yang bisa kita akses Dan ini pada waktu pohon petani masih baru ditanam lah kira-kira Sebetulnya ada foto yang lebih tua Tapi saya cari lagi tidak ada Waktu belum kebun raya Jadi komomen Lady Ravis itu sudah ada Jadi itu lebih tua sebetulnya dari kebun raya Kemudian juga Kalau kita mendengar beberapa Kurian mengenai kebun raya Tetap saja orang menyebutkan bahwa Pendiri kebun raya Bogor agar akan fresh Cukup perhatian juga Tapi mungkin kita memang tidak Tidak terlalu fokus belajar Jadi dengan acara ini Mudah-mudahan akan lebih banyak orang tahu Bahwa pendiri kebun raya Bogor bukan raya Dan saya juga Kadang-kadang mendengarkan Dan di Youtube Orang tetap cuma Ilang progress Jadi Sungguh mengelirukan Bagi orang Terutama yang berkerja di kebun raya Gimana yang masih tahunya Jadi ini mungkin suatu cara yang bagus Silahkan lanjut Silahkan lanjut Silahkan lanjut Silahkan lanjut Silahkan lanjut Silahkan lanjut Nah ini adalah foto dari Reward yang Jokak saya temukan Jadi ini ada berbagai umur Wajah-wajah ini sebetulnya terlalu emak ya Tapi mudah diingat Nah ini secara singkat Secara yang saya dapat Kita akan membaca dari beberapa urean Dan saya temukan bahwa Kalau sumbernya itu dari Jerman Itu tidak nabung dengan yang ada di Belanda Dan Oleh karena itu saya terpaksa harus Ada beberapa misalnya seperti tanggal lahir Itu ada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 Jadi Kayaknya pantasnya tanggal 7 lah Karena hari ini Kalau kita lihat di cek GPT Itu dia pernah menjadi kepala Kebun raya Amsterdam Namanya itu namanya Cuma saya Lunch Platter Time Amsterdam Tapi celah cek tadi kok nggak ada ya Kebun raya Amsterdam Jadi di cek GPT itu Tentang saya Saya perbaiki juga Saya usulkan Kemudian Ternyata Setelah ada tulisan-tulisan yang banyak itu Dia pernah menjadi Direktur Royal Botanica Jadi di Belanda mungkin tidak dipakai katal royal ya Jadi Jadi pebun raya istana Semacam pebun raya kecil Itu Kemudian pada tahun 18-15 Mendapat tugas ke gendia Belanda Pada waktu itu Dari Belanda ke sini Ternyata makan waktu 9 bulan Dengan pakar Jadi rupanya Jadi rupanya Sebelum mengerikan pebun raya Dia sudah bekerja dulu Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Raja Wilhem 2 Raja Belanda Ini karena ingin mengetahui sebetulnya Apa yang Potensi apa yang ada di Hindia Belanda Terutama Jawa Jadi Mereka diberi pertanyaan lebih dari 100 Yang nantinya akan dapat dievaluasi Bagaimana statusnya sebelumnya Dan apa yang harus dikerjakan Nah Waktu dia sampai disini Dia diangkat menjadi Direktur Of Articultural Science and Arts Di Hindia Belanda Kemudian Mendidikan pebudaya Bogor Dan Sesudah itu Dia seharusnya 4-5 tahun disini Tetapi ternyata dia harus pulang Sehingga dia Dia Diangkat sebagai Profesor Putani Di Universitas Schleiden Dan ini agak-agak aleh juga Karena sebetulnya Landmark itu tidak Melalui pendidikan yang formal Kemudian Dia mendapat Medali Itu adalah gambar Landmark yang Ada di Sebelumnya Kemudian Dia sempat memimpin Hortus Putan Hortus Putan Hortus Cukup lama Dan Dia merupanya Merupakan orang yang sangat terkenal Dan sangat dihargai Karena mempunyai kelan Dalam pembentukan Lenggara-lelenggara Ilmiah Di sana Kemudian Meninggal pada Namark Nah Ini Ini Pembentukan Ini Kalau kita Umum Sampai sekarang Mudah-mudahan yang bawah ini Saya tidak salah Ini mengalami Sebagai perubahan Nama Jadi itu Tidak bisa dihindari lah Karena mungkin Pemerintah itu Mungkin alasan Mengganti Nama-nama itu Dan tentunya Juga Nama-nama ini Pada zaman itu sesuai Sebagian juga Sampai sekarang Jadi Kalau Pembentukan Raya Indonesia Itu Rasanya memang Tidak biasa Semua orang Tahu Pembentukan Raya Bogor Kalau kita Di luar negeri pun Orang akan tahu Pembentukan Raya Bogor Bukan Bogor Putani Garden Jadi Pernah menjadi S-13 Sebagai unit pelaksana Kemudian Sebagai pusat Dan Yang belakangan ini Pusat Penergian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Dan yang terakhir Pusat Riset Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dan Kehutanan Nah Peran Kebun Raya Dalam konservasi Ini sebetulnya Maksudnya Adalah Pukas Pukas Apa yang Ditinggalkan oleh Renward Sehubungan dengan Konservasi Karena Kalau Misalnya Tidak ada Renward Apakah Yang jelas Kebun Raya Mungkin Namanya Kain Atau ada Semacam Semacam itu Kemudian Artinya Sangat Berbeda Karena Saya Pertama Sekali Saya Sehingga Merupakan Lembaga Yang sangat Tuas Menyesuaikan Dengan Perkembangan Jangan Saya Ingat Waktu saya Masuk Kesini Itu Kita sebagai Staff Sebetulnya Saya Teknis Sebetulnya 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 Kita tidak Diajari Fungsi Kebun Raya Apa Kemudian Kita hanya Menjelaskan Kita Tanya Interes Pemenang Kita Angkar Kebun Raya Itu Mengumpulkan Tumbuhan Yang Menarik Dari Segi Botani Itu Lebih Contohnya Apa Tumbuhan Menarik Dari Botani Itu Pada Waktu itu Antara Lain Bunga Bangkai Kemudian Juga Entada Kemudian Juga Banyak sekali Tungguan-tungguan Yang di tempat lain Tidak ada Karena Mungkin juga Orang tidak mau menanam Atau tidak tahu Cari Bunganan Dan Memang Itu Menjadi Icon Dari Kebun Raya Karena Di tempat lain Tidak ada yang menanam Kecuali Misalnya Bunga Bangkai Terkenal Banyak Negara Mencoba Menanggil Bunga Bangkai Dari Indonesia Mungkin Tidak Menyebutkan Indonesia Tapi Botanis Biasanya Menyebutkan Lokasi Yang mudah Mereka Sumatera Jawa Kalimantan Bukan Misalnya Malaysia Dari 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 Sehingga Itu Pada waktu itu Belum Dilindungi Jadi Kita tidak Menyalahkan Mereka Mereka Karena Lebih Menarik Kemudian Pengunjungnya Juga Banyak Sekali Kemudian Berkembangnya Pembakaan Pembunraya Ini Tentunya Dapat Disesuaikan Pada waktu Konservasi Itu Yang penting Karena Konservasi Itu Banyak Pemanenan Dari Sumber Daya Alam Itu Yang dilakukan Sehingga Orang Memasangkan Kalau Habis Bagaimana Jadi Itu Yang disebut Konservasi Untuk Untuk Tumbuhan Karena Sepertinya Untuk Tumbuhan Orang 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 Yang Mempunyai Jaringan Yang Sangat Baik Dengan Kalangan Kebunraya Yang lain Sehingga Kebunraya Ini Kota Kota Yang Mempunyai Lembaga Ilmiah Yang Saling Berdekatan Dan Ini Semuanya Semua Dari Kebunraya Kumpul Nah Ini Sederetan Nama Yang Mungkin Juga Akan Sama Dengan Pembicaraan Pak Didi Ataupun Pak Rex Ini Tahunnya Ada Beda Tetapi Tidak Terlalu banyak Ini Adalah Lembaga Lembaga Yang Saya Lihat Berpulang Disebutkan Dengan Nama Yang Tidak Semuanya Ada Tetapi Berkembang Yang Cuma Merupakan Bagian Kebunraya Seperti Herbarium Itu Tadinya Herbarium Kebunraya Kemudian Karena Berkembang Makin Banyak Kebunraya Banyak Berkembang Hewan Sehingga Dirikan Musiologi Bahkan Perikanan Laut Dan Perikanan Dara Hanya Ada Satu Jurusan Yang Yang Tidak Muncul Lagi Itu Adalah Memakai Pemurkretan dan Penggambaran Tetapi Mungkin Jadi Menyebar Di Banyak Lebagai Dan Kalau Kita Misalnya Pertama Kita Bibliotika Mereka Masih Melayakan Pulang Tahun Yang Itu Sama Dengan Kebudaya 18 Men Saya Kira Ada Beberapa Lebakai Juga Seherbarium Memilih Tambah Yang Sama Musium Psikologi Juga Masih Memilih Tambah Yang Sama Ini Saya Ambil Dari Pak Joko Ini Karena Pengembangan Kebudaya Daerah Sejak Tahun 2004 Kita Lihat Bahwa Begitu banyak Kebudaya Yang Tetapi Disini Pelanggan Ternyata Ada Kebudaya Bogor Itu Yang Tidak Hanya Di Daerah Tetapi Ada Ada Hubungannya Dengan Universitas Dan Kita Lihat Ini Sebetulnya Juga Merupakan Pengembangan Dari Kebudaya Bogor Yang Dididikan Boleh Dan Kita Lihat Di Kawasan Timur Hampir Tidak Dan Kita Mengetahui Bahwa Ini Sebetulnya Salah Satu Yang Mungkin Sangat Signifikan Dalam Bidang Konservasi Untuk Yang Namanya Kebudaya Nah Dulu Idenya Memang Pada Waktu Bumega Pidato Dia Bila Tidak Provinsi Harus Punya Kebudaya Otomatis Mereka Mengelamatkan Tumbuhan Di Provinsinya Jadi Amanlah Semua Kebudaya Semua Menamankan Tetapi Ternyata Ternyata Tidak Demikian Dan Kita Tau Juga Penyebaban Tanaman Itu Tidak 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 Mudah 上 Tidak 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 Ya Tidak Tidak Komentara 그래sta Tidak 저 더 Menyitir beberapa Ini tubuhannya N1-Lenward Maksudnya memakai nama Renward Ini Renward ini dan lain-lain Ternyata ada satu tanaman yang ada di kebun raya Yang saya tuliskan terakhir Renward Eodendron Saya cari 5 ayutan Manyak minggu lalu Ternyata itu adalah Meliasi yang berasal dari Kalimantan Tapi saya yang tubuhannya itu Tidak terlalu Mencolok Memarik buji Karena mungkin makannya terbatas Nah ini tubuhannya Tidak terlalu jauh Tidak terlalu informasi Dan Saya kira kita hampir tidak Tidak terlalu mengaktifkan Tetapi karena tidak terlalu lebar Ini menjadi tubuh Tidak terlalu ada ya Yang pakai nama lebar yang tidak punya Karena pada waktu tidak melayakan polis Itu juga kita Coba mempunyai polisi Walosiodendron Yang banyak orang yang belum pernah melihat Dan kebetulan pada waktu itu Berbunga Jadi itu menjadi tangan yang menarik Saya tidak bisa lihat bunganya Terima kasih Nah ini Reward itu Rewayatnya itu Banyak ternyata Ada satu tulisan Yang Merupakan Desertasi S3 dari Universitas Leiden Yang menyebutkan Si Reward ini Mempunyai Hybrid Ambition Jadi dia mempunyai Ambisi yang ganda Karena dia Meskipun dia tidak melalui sekolah yang normal Tapi dia menjadi profesor Di bidang Apa Kimian Kemudian dia tertarik dengan Obat-obatan tradisional Dan lain-lain Dan disini diceritakan Ternyata dia juga Kalau sekarang mungkin disebut Masuk dalam politik Untuk menjadi orang yang terkenal Dan mempunyai pendudukan Dan mempunyai jabatan yang baik Itu Kayaknya harus bergabung Bergaul Dengan orang-orang Yang mempunyai jabatan juga Dan ini Gambar Mungkin tidak terlalu jelas Ini adalah Salah satu Gambar Kalau Reward Melakukan ekspedisi Dan disitu Pakai tenda Yang kalau dibandingkan Boronya Tendanya bisa sekalian Kalau kita sekarang Saya bilang Tidak bisa Pakai tenda seperti ini Itu yang terluas Kita menggama Di dalam gitu Kemudian Kalau kita bisa Dengan ceriti Beberapa perjalanan Lewat Kemaluku Dan ke Menaduk Itu Yang ikut 300 orang Jadi saya Enak kebayang juga Pada waktu Tengah sepertinya Seperti sekarang Satu rombongan 300 orang Tapi juga Tidak seminggu Atau satu bulan Jadi Cukup lama Sehingga Perolehannya Itu Banyak Dan Kalau kita Melihat tulisan Selatan lama Di kota Malaysia Itu Kalau belum Bawa setekan Kalau kita Kalau lama-lama Bawa setekan Dari lapangan Sampai sini Ditirin Meskipun cepat Keling Tapi Mereka mempunyai kotak-kotak Yang bisa Menumbuhkan Dan itu Di kotak Bola-kola Dan Memang Saya sempat Mendengar Segera dari Bangun Kalau orang Dulu Cari tanaman Explorasi Itu gampang Karena Bos-bos Bule Ditandung Katanya Jadi Kalau Tidak Ambil Ini Ambil Ini Ambil Nanti tinggal Ada Bunga Itu Ada Kemudian Kita dapat Melayakan Orang Eropa Terutama Atau Dari Negara Subtropis Indonesia Itu Sangat Takut Karena Kita Kalau Misalnya Kita Kalau Kalau Kita Bunganya Terpaksana Apalagi Anak-anak Semua Belum Menarik Bunganya 2-40 Sebenarnya Tapi Kalau Kita Datang Lagi Tahun Tantanya Persis Bunganya Tetap Sama Tapi Tidak Sama Seperti Di Dari Sama Birol sedikit aja sudah lain. Nah itu yang sangat menarik bagi orang-orang sampai sekarang untuk melakukan eksplorasi di kawasan kita. Ini lemak setanjang di Indonesia dan lain-lain itu juga saking panjangin tiap hari menyuruh sampai bisa dibutuhkan. Perhubungan kerenwa itu juga rupanya cukup dibagumi sehingga ada yang namanya Red World Academy dengan logo yang sangat aneh. Yang isinya adalah Population Immersion and Heritage Studies, jadi tidak ada hubungannya dengan petani yang sampai sekarang masih ada di Jerman. Nah ini sebetulnya selain yang terakhir. Dan saya ini memberikan pekerjaan kepada teman-teman yang lain dari kebudayaan opel. Ini yang di sini, ini adalah foto lemak yang saya saksikan. Ini yang tadi. Dan sebetulnya kita hafal betul ya wajahnya itu karena fotonya hanya itu-itu saja. Ini saya kira pada waktu dia masih agak muda lah. Kemudian ini juga senior sekali dan ini pada waktu dipakai untuk mendali yang ada nilainya. Kemudian ini adalah foto di ruku di prosesi Red World Academy dari kebudayaan. Saya biasa kalau misalnya saya kehilangan akal cari bahan, saya mencari kebudayaan untuk punya keponakan di Jerman. Kalau mencari kebudayaan untuk mencari kebudayaan, saya mencari kebudayaan untuk mencari kebudayaan Jerman. Karena pada waktu itu kebudayaan Jerman juga tidak salah. Saya juga tidak mau mencet. Dan ini ternyata fotonya Conrad Tenick. Ini adalah seorang ahli guru. Terus saya lihatnya betul-betul. Nah wajahnya lebih mirip dia daripada ini. Jadi saya kira ini harus diperbaiki. Kalau pelakatnya ini betul, pelakatnya betul. Dan saya juga berpikir, oh kurang barat ya rumah aja ya. Dia yang mengirim Renward pakai ongkosnya. Kemudian Renward jadi pendiri, terkenal pendiri kebudayaan Bokon. Dia digaji oleh pemerintah Belanda. Dan ternyata si Conrad ini adalah kurang Belanda. Yang pada jaman Renward akan menduduki suatu jabatan yang penting di Belanda. Pada waktu Renward sudah sebagai kepala kebudayaan di Leiden, Itu mereka bersaing. Dan Renward kalah. Karena si Conrad ini anaknya Bos POC. Yang mempunyai koleksi burung, koleksi hewan. Untuk klusium yang jauh lebih banyak. Sehingga terpaksa berjabat memilih dia. Karena itu akan diserahkan ke, namanya, Menurut Natural History Museum. Nah, ini menjadi ironis sekali. Dan ini suatu kesalahan yang saya kira kita perlu perbaiki. Supaya orang yang kebudayaan ini, Jangan mejen dengan orang yang bukan Renward. Saya kira ini yang terakhir. Karena ini angkat jadi saya pasang. Dan ini bukan foto saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.